Berkirim foto di ponsel sudah jadi aktivitas yang biasa saat ini. Tapi, apakah kamu sadar bahaya yang mengintai saat kita mengirim foto lewat ponsel? Setiap foto yang kita ambil melalui ponsel, baik itu iPhone atau Android, memiliki metadata. Metadata berisi informasi dan deskripsi detail dari suatu data, seperti info kapan dan di mana lokasi pengguna saat membuat foto. Pada iPhone, metadata dari foto bisa dengan mudah ditemukan dan dibaca, sehingga gampang dilacak. iPhone menggunakan layanan berbasis lokal yang menggabungkan GPS, Bluetooth, hotspot Wi-Fi dan lokasi menara seluler untuk menandai lokasi ponsel, termasuk ketika kamu mengambil gambar. Gak cuma iPhone, pengguna Android, terutama aplikasi Android Message, juga memiliki resiko yang sama. Meski Android 11 telah mengupgrade perlindungan data pribadi, namun tidak semua pengguna memakai versi Android tersebut, sehingga tetap harus lebih waspada. Metadata sebenarnya berfungsi untuk membuat pengolahan data dan pencarian data jadi lebih cepat. Di sisi lain, data tersebut dapat menjadi bahan bagi para pelaku kejahatan cyber. Mereka dapat menemukan lokasi terkini atau tempat tinggal targetnya dengan data tersebut. Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk menghindarinya? Alternatifnya adalah menggunakan platform chatting yang berbeda untuk membagikan foto. Hapus data eksif dari foto atau video yang akan diunggah ke media sosial untuk menjaga privasi, sehingga orang yang mengunduh foto dari medsos tidak dapat melacak lokasi dari metadata fotonya. Meski begitu, beberapa sosmed masih menyimpan metadata untuk keperluan sendiri. Cara lainnya adalah dengan menonaktifkan layanan tech lokasi di aplikasi kamera atau galeri kamu. Kamu juga bisa mengakses metadata untuk mengubah atau bahkan menghilangkan lokasi, menggunakan aplikasi penampil dan editor eksif dari fitur bawaan di iPhone atau mengunduhnya lewat Play Store. Terima kasih telah menonton!